Intro Intro Shalom Apa kabar adik-adik yang ada di rumah Atau dimanapun juga berada ya pak Ya ii Shalom kak Troy Apa kabar Baik Wah seneng loh denger kabarnya Kak Troy baik Kak Nella juga baik Pasti kak Troy Bergirang aja ini Bergirang? Bergirang Kira-kira ada di rumah bergirang juga kak ya Menurut kak Troy Adik-adik suka kita juga gak sih Hmm harusnya sih Harusnya Oke Kalau upangannya ada yang masih ngantuk Atau masih males Kita ajak adik-adik untuk bergirang ya Oke Oke adik-adik sekarang Kak Nella mau minta adik-adik semuanya Bangkit berdiri Kita mau pujiin lagu Saya Bergirang Oke kita pujiin sama-sama Saya Bergirang Saya berkirang Mengapa kau berkirang Saya berkirang Saya berkirang Saya berkirang Saya berkirang Saya berkirang Apa sebabnya Saya berkirang Mengapa kau berkirang Saya berkirang Saya berkirang Sekarang Aku selalu berkirang Saya berkirang Saya berkirang Kita akan berkirang Apa sebabnya Apa sebabnya Saya berkirang Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tuhan Yesus Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, tanda seperti ini Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oh gitu ya, jadi gak ada teman sendiri ya kak? Ya ada, ya enggak sih, selalu ceritakan. Ya adik-adik, nah kita itu hidup bermasyarakat, hidup dengan keluarga. Jangan ingin kita itu selalu berbagi cerita-cerita buat semua orang. Contoh hal kecil aja, pernah gak sih adik-adik di rumah itu curhat nih cerita sama mamanya, sama papanya, Atau kalau aku nyerang gak sih makaknya, cerita kayak hari ini, Ma, hari ini aku senang sekali, di sekolah aku dapat pilih bagus waktu ulangan. Atau cerita, ma senang sekali hari ini, karena aku dipilih guruku untuk ikut lambang. Banyak ya? Banyak. Tapi kadang-kadang, kalau kita mau berbagi berita suka-cita itu gak harus selalu menyenangkan pak. Wow. Kadang-kadang dari peristiwa yang menyedihkan juga, yang apa ya, susah buat kita, tapi kita juga bisa bersaksi buat orang lain. Betul. Ya, dengan gimana caranya? Ya, dengan kita cerita bahwa Tuhan itu pada saat kita sedih, pada saat kita senang, Tuhan selalu ada buat kita. Selalu menyatakan kita. Nah, kita mau ngajak adik-adik untuk mau selalu berbagi berita suka-cita buat siapa saja. Supaya kita bisa menjadi saksi luar-luar. Oke, kita mau menyanyikan lagu Tegak dan Katakan Mencinta Yesus. 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 Lompat dan biarkan cintanya Dia mau jauh doa apa Nampak kau cintanya Jalan dan rintakan cinta Yesus Jalan dan rintakan cintanya Dia mau jauh doa apa Nampak kau cintanya Duduk Duduk dan sinta cintanya Duduk dan sinta cintanya Dia mau jauh doa apa Nampak kau cintanya Nampak kau cintanya Nampak kau cintanya Jalan dan rintakan cintanya Teman-teman sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan persekutukan kami kembali Dan saat ini kami juga akan belajar dari firmanmu Kami akan membaca dan merenungkannya Rohmu yang kudus kiranya yang menahui kami Melingkupi kami Hati dan pikiran kami Supaya kami mampu memahami dan melakukannya Dalam hidup sehari-hari Hambamu yang Tuhan percaya untuk berbicara Tuhan juga yang mengurapi Sehingga setiap perkataannya Menguatkan, meneguhkan, dan menghibur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup kami berdoa Amin Selamat pagi Anak-anak dan juga Para orang tua Yang mendampingi putra-putrinya Kita ketemu lagi Pada hari minggu ini Kalau Teman-teman pergi ke gereja Maka di gereja itu ada Tiga lilin yang menyala Apa ya artinya Tiga lilin yang menyala itu? Artinya adalah Saat ini Kita telah masuk pada Minggu Advent yang ketiga Apa itu Advent? Tahun gereja Kita saat ini Adalah Masuk pada Minggu Advent yang ketiga Advent itu dari Kata Latin Yang dari kata Adventus Artinya apa? Kedatangan Jadi Masa Advent itu berarti Kita menanti Kedatangannya Pertama adalah Kita menanti Untuk merayakan Kedatangannya yang pertama Yaitu Kelahirannya Yang kita rayakan Yaitu Hari Raya Geri Jawi Natal Yang kedua Masa Advent Berarti kita diingatkan Bahwa Kita sedang Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus Kembali Yang kedua Kalinya Untuk Datang Menyelamatkan Kita semua Mengangkat Kita semua Anak-anaknya Jadi teman-teman Saat ini Kita hidup Di antara Yaitu Di antara Kelahirannya Yang lalu Dan Kedatangannya Yang akan datang Kedatangannya Yang kedua kali Jadi kita ada Di tengah-tengah Kita ada Di antara Hidup Di antara Nah Hidup Di antara Itu bagaimana Kita harus Jalani Kita membaca Firman Tuhan Dari Lukas Pasal 1 Ayatnya Yang ke 39 Dan Sampai 45 Demikian Firman Tuhan Beberapa Waktu Kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung Berjalan Ke Pegunungan Menuju Sebuah Kota Di Yehuda Disitu Ia masuk Ke Rumah Sakarya Dan Memberi Salam Kepada Elisabeth Dan Ketika Elisabeth Mendengar Salam Maria Melonjaklah Anak Yang Di dalam Rahimnya Dan Elisabeth Pun penuh Dengan Roh Kudus Lalu Berseru Dengan Suara Nyaring Diberkatilah Engkau Di antara Semua Perempuan Dan Diberkatilah Buah Rahimmu Siapakah Aku ini Sampai Ibu Tuhanku Datang Mengunjungi Aku Sebab Sesungguhnya Ketika Salamu Sampai Kepada Telingaku Anak Yang Di dalam Rahimku Melonjak Kegirangan Dan Berbahagialah Ia Yang Telah Percaya Sebab Apa Yang Dikatakan Kepadanya Dari Tuhan Akan Terlaksana Dari Lukas Pasal 1 Ayat 39 Sampai 45 Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Masa Antara Itu Atau Hidup Di Dalam Dunia Saat Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Berpikir Berbuat Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Berpikir Berbuat Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Jadi Kita Hidup Harus Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Kehendaki Dalam Perkataan Kita Ataupun Dalam Perbuatan Kita Harus Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Ayo Kita Contoh Apa Yang Dilakukan Maria Dan Elizabeth Jadi Kita Akan Mencontoh Dari Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Tapi Kita Sekarang Akan Belajar Dari Maria Dan Elizabeth Bagaimana Kita Harus Hidup Di Antara Ini Kelahirannya Dan Yang Akan Kedatangannya Kembali Tuhan Yesus Apa Yang Harus Kita Lakukan Tadi Pak Gedeon Mengatakan Berpikir Berbuat Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Kita Kita Akan Belajar Dari Maria Dan Elizabeth Pertama Adalah Kita Belajar Dari Maria Apa Yang Dilakukan Oleh Maria Pertama Adalah Disini Berbagi Sukacita Dengan Dengan Apa Berkunjung Ke rumah Saudaranya Yaitu Elizabeth Dalam Ayatnya Yang Ke 39 Dikatakan Beberapa Waktu Kemudian Berangkat Lah Maria Dan Langsung Berjalan Ke Pegunungan Menuju Sebuah Kota Di Yehuda Berbagi Sukacita Berbagi Sukacita Mengunjungi Saudara Atau Siapapun Jadi Maria Berbagi Sukacita Dan Di Dalam Ayatnya Yang Ke 40 Dikatakan Disitu Ia Masuk Ke Rumah Zakaria Dan Memberi Salam Kepada Elizabeth Berbagi Sukacita Berkunjung Ke Elizabeth Lalu Memberi Salam Kepada Elizabeth Teman-teman Berbagi Sukacita Itu Bentuknya Bisa Macam-macam Kalau Maria Berbagi Sukacitanya Apa Berkunjung Ke Rumah Elizabeth Ya Dan Memberi Salam Kepada Elizabeth Elizabeth Tetapi Berbagi Sukacita Itu Ada Banyak Bentuknya Misalnya Apa Berbagi Sukacita Itu Ketika Kita Boleh Mendapatkan Berkat Lalu Kita Berbagi Dengan Orang Lain Itu Berbagi Sukacita Ketika Kita Punya Kue Sepotong Lalu Teman Kita Enggak Punya Lalu Kue Itu Kita Potong Jadi Dua Setengah 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 Untuk Kita Setengah Untuk Teman Kita Jadi Berbagi Sukacita Itu Bisa Macem-macem Berbagi Sukacita Itu Tidak Harus Berupa Benda Tidak Harus Berupa Materi Berbagi Sukacita Itu Bisa Dalam Bentuk Macem-macem Misalnya Kalau Teman-teman Dikaruniai Kepandean Sama Tuhan Misalnya Pandai Matematika Maka Teman-teman Bisa Berbagi Sukacita Yaitu Apa Kalau Ulangan Memberi Contean Oh Tidak Begitu Itu Namanya Tidak Jujur Tidak Boleh Tidak Boleh Berbagi Sukacita Itu Bagaimana Sebelum Ulangan Kalau Teman Kita Tidak Bisa Matematika Kita Pinter Matematika Maka Kita Bilang Sama Teman Kita Ayo Apa Kesulitan Ayo Ayo Ajari Kalau Pelajaran Tadi Itu Begini Pelajaran Yang Tadi Itu Berbagi Sukacita Tuhan Memberikan Kepandean Kepada Kita Kita Bersyukur Kita Bersukacita Dan Kita Bisa Berbagi Ilmu Kita Dengan Apa Mengajari Teman-teman Kita Kita Punya Mainan Kita Bersyukur Kita Bersukacita Lalu Apa Yang Bisa Kita Lakukan Berbagi Dengan Teman Ayo Kita Main Bersama Ayo Jadi Kita Tidak Asik Main Sendiri Jadi Kita Belajar Dari Maria Bagaimana Maria Itu Peduli Yaitu Bagaimana Ia Berbagi Sukacita Ia Berkunjung Ke Rumah Elisabeth Ia Memberi Salam Nah Kita Sekarang Yang Kedua Adalah Belajar Dari Elisabeth Kita Belajar Apa Dari Elisabeth Teman-teman Yang Membawa Alkitab Coba Dibuka Ayatnya Tadi Yang Ke 42 Lukas Pasal 1 Ayatnya Yang Ke 42 Lalu Berseru Dengan Suara Nyaring Diberkatilah Engkau Diantara Semua Perempuan Dan Diberkatilah Buah Rahimu Dari Ayat 42 Ini Kita Belajar Apa Teman-teman Coba Sekali Lagi Dilihat Ayat 42 Dibaca Ulang Kita Belajar Apa Dari Elisabeth Sekali Lagi Pak Gedeon Bacakan Lalu Berseru Dengan Suara Nyaring Diberkatilah Engkau Diantara Semua Perempuan Dan Diberkatilah Buah Rahimu Dari Ayat 42 Ini Kita Belajar Apa Dari Elisabeth Menyampaikan Kata-kata Berkat Menyampaikan Kata-kata Berkat Menyampaikan Perkataan Yang Baik Ya Kalau Bicara Bicaralah Yang Baik Bicaralah Yang Santun Kalau Bicara Pilihlah Kata-kata Yang Baik Itu Kita Boleh Belajar Dari Elisabeth Hidup Di Dunia Ini Menantikan Kedatangan Tuhan Yesus Kembali Maka Hal Yang Kedua Kita Boleh Belajar Dari Elisabeth Berkatalah Yang Baik Jagalah Lidah Kita Ini Mulut Kita Ini Kita Jaga Jangan Digunakan Untuk Bicara Sembarangan Sembrono Bicara Yang Jelek Bicara Yang Buruk Jangan Kita Belajar Dari Elisabeth Menyampaikan Kata-kata Berkat Mulut Kita Ini Jangan Kita Gunakan Untuk Apa Membentak Orang Tua Kita Misalnya Siapa Yang Suka Kata-katanya Kasar Sama Orang Tuanya Siapa Yang Suka Membentak Bentak Orang Tuanya Ayo Jangan Diulangi Lagi Perhatikan Hidup Di Dunia Ini Menanti Kedatangan Tuhan Kembali Itu Apa Memakai Mulut Kita Untuk Bicara Yang Baik Ya Ya Ma Siapa Yang Suka Begitu Mama Itu Tidak Ngerti Kalau Aku Sedang Begini Siapa Yang Suka Begitu Jangan Diulangi Lagi Oke Kalau Merespon Maka Respon Yang Baik Ya Ma Ada Apa Apa Yang Bisa Saya Bantu Itu Kan Lebih Baik Ya Jadi Pakailah Lidah Bibir Kita Ini Adalah Anugerah Tuhan Kita Bisa Bicara Itu Adalah Anugerah Tuhan Karena Itu Teman-teman Pakailah Lidah Bibir Kita Itu Untuk Berkata-kata Yang Baik Terima Kasih Masa Anja Enak Sekali Terima Kasih Sekalipun Agak Kurang Asin Sedikit Tapi Tidak Apa Ya Aku Bisa Nambahi Garam Sendiri Terima Kasih Sudah Memasakkan Terima Kasih Sudah Menolong Terima Kasih Dan lain Sebagainya Itu Kata-kata Yang Baik Jadi Menyampaikan Kata-kata Berkat Terima Kasih Permisi Tolong Ya Ma Ambilkan Minum Pak Ambilkan Minum Tidak Begitu Ma Pak Tolong Ya Bisa Tidak Kalau Mengambilkan Minum Karena Aku Ini Sedang Melakukan Ini Ini Ya Jadi Pakailah Kata-kata Yang Baik Permisi Tolong Terima Kasih Dan Lain Sebagainya Jadi Hidup Hidup di Dunia Ini Kita Saat Ini Akan Merayakan Natal Dan Sedang Menanti Kedatangan Tuhan Yesus Kembali Ke Dunia Dengan Apa Kita Harus Berbagi Peduli Dengan Orang Lain Entah Mengunjungi Berbagi Sukacita Berbagi Materi Berbagi Berkat Berbagi Kepandean Dan Juga Yang Kedua Menggunakan Lidah Bibir Kita Ini Untuk Kata-kata Yang Baik Yang Menghibur Yang Membangun Yang Menguatkan Yang Membuat Orang Dari Putus Asa Menjadi Berpengharapan Orang Yang Sedih Menjadi Sukacita Karena Kita Hibur Dengan Kata-kata Kita Yang Penuh Berkat Pak Gideon Ingin Mengajak Teman-teman Untuk Menutup Renungan Ini Dengan Membaca Firman Tuhan Dari Satu Petrus Satu Petrus Pasal Empat Ayatnya Yang Kesebelas Satu Petrus Pasal Empat Ayatnya Yang Kesebelas Demikian Firman Tuhan Jika Ada Orang Yang Berbicara Baiklah Ia Berbicara Sebagai Orang Yang Menyampaikan Firman Allah Jika Ada Orang Yang Melayani Baiklah Ia Melakukannya Dengan Kekuatan Yang Dianugrahkan Allah Supaya Allah Dimuliakan Dalam Segala Sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah Yang Punya Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Sampai Selama Lamanya Amin Jika Ada Orang Yang Berbicara Baiklah Ia Berbicara Sebagai Orang Yang Menyampaikan Firman Allah Jadi Kalau Kita Menyampaikan Firman Allah Kan Tidak Mungkin Yang Jelek Jadi Kalau Teman-teman Bicara Dengan Orang Tua Dengan Kakak Dengan Adik Dengan Siapapun Maka Hayatilah Seolah-olah Itu Bicara Sedang Menyampaikan Firman Jagalah Hidupmu Jagalah Hatimu Tuhan Dimuliakan Amin Mari kita Teman-teman Menaikan Doa-doa Kita Mari kita Berdoa Tuhan Pada Kesempatan Ini Kami Bersama-sama Menyerahkan Kepada Tuhan Anak-anak Mu Tuhan Yang Memimpin Dan Membimbing Mereka Tuhan Yang Menolong Mereka Dalam Pendidikannya Terlebih Saat Ini Mereka Harus Sekolah Daring Tuhan Kiranya Yang Memberkati Tuhan Kiranya Yang Menolong Sehingga Segala Usaha Yang Mereka Lakukan Dengan Berkatmu Kami Percaya Membuat Anak-anak Kami Bisa Optimal Dalam Pendidikannya Kami Berdoa Untuk Orang Tuanya Yang Mendampingi Yang Harus Menjadi Guru Bagi Anak-anak Kami Tuhan Juga Yang Memampukan Mereka Menolong Mereka Sehingga Mereka Senantiasa Mampu Menjadi Guru Yang Baik Bagi Bagi Putra Putrinya Tuhan Kami Berdoa Untuk Anak-anak Kami Dalam Segala Kehidupannya Tuhan Yang Terus Menolong Jika Ada Saat Ini Yang Sedang Sakit Tuhan Yang Menyembuhkan Dan Memulihkan Dan Dalam Minggu-minggu Ini Jika Ada Di Antara Mereka Yang Berulang Tahun Tuhan Juga Yang Memberkati Sehingga Mereka Boleh Bersyukacita Dan Bersyukur Kepada Tuhan Karena Satu Tahun Yang Tuhan Tambahkan Itu Adalah Anugrahmu Sendiri Tuhan Kami Berdoa Untuk Orang Tua Kami Yang Mereka Boleh Bekerja Keras Boleh Berusaha Kiranya Tuhan Berkati Segala Usaha Dan Pekerjaannya Sehingga Segala Usaha Dan Pekerjaan Orang Tua Kami Senantiasa Mendatangkan Kejugupan Kami Pada Saat Ini Bersama Sama Menyerahkan Kepada Tuhan Segala Pengharapan Pengharapan Kami Ini Tuhan Yang Memberkati Tuhan Kami Berdoa Untuk Pergumulan Pergumulan Yang Ada Di Tengah Tengah Anak Anak Mu Bersama Dengan Keluarganya Yang Tidak Kami Sebutkan Satu Persatu Kiranya Tuhan Yang Senantiasa Menolongnya Kami Berdoa Untuk Bangsa Kami Tuhan Yang Memberkati Tuhan Yang Senantiasa Menolong Tuhan Kami Berdoa Untuk Para Guru Sekolah Minggu Yang Juga Boleh Bekerja Keras Untuk Senantiasa Menggembalakan Anak-anakmu Sekalipun Harus Daring Tuhan Memberikan Mereka Kekuatan Dan Kesehatan Yang Baik Sehingga Mampu Menggembalakan Anak-anakmu Kami Percayakan Untuk Guru-guru Sekolah Minggu Dalam Kuasa Tuhan Tuhan Kami Sebentar Lagi Akan Berpisah Kami Akan Melanjutkan Segala Aktivitas Kami Kiranya Tuhan Yang Selalu Menolong Terima Kasih Ya Tuhan Kami Bersama-sama Menaikan Doa-doa Kami Dalam Satu Nama Tuhan Yang Hidup Sang Sumber Berkat Kami Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dan Sebelum Kami Berpisah Kami Mohon Berkat Tuhan Kasih Karunia Dan Berkat Dari Allah Yang Melampaui Segala Akal Kita Senantiasa Berlimpah Atas Kehidupan Anak-anak Bersama Dengan Keluarga Hari Ini Sampai Selama-lamanya Amin Hai Adik-adik Tadi kita sudah menandakan firman Tuhan Bahwa dalam hidup kita Kita harus mau bersaksi caranya gimana Berbagi berita suka cita Nah Padahal Berita yang kita bagi Bisa manis cerita Tapi bisa juga melalui tulisan Nah Kali ini Kakak Mau Membuat aktivitas Untuk berbagi cerita Melalui tulisan Yang kita sediakan Adalah Kertas berwarna hijau Bisa Kertas karton Kertas bufalo Kayak gini Atau Kertas lipat Ada Speed doll Warna warmi Dan Golken Terus Kalian Mau warna apa Yang kalian suka Terus Disini juga ada Booting Disini Kak Nella Pake double tape Atau Kalau adik-adik Punya Punya Boleh Pake Olen Ada Pita Karena Kanella Punya Punya Pita Yang besar Jadi Kak Nella Pake Kita Besar Kalau ada Pita Atau Kalian Kecil Kalian Boleh Pake Ya Kita Mau Menggambar Daun Kertasnya Ini Cuma Segini Aja Kak Nella Melupat Jadi Dua Terus Kak Nella Mau Gambar Daun Gambar Daun Jadinya Seperti Ini Aja Nanti Kita Gunting Daun Kalau Kita Gunting Gambarnya Dua Dilipat Kertasnya Bisa Jadi Empat Daun Nanti Empat Daun Itu Semuanya Mau Kita Pake Kita Lantai Oke Kak Kunti Kalau Sudah Dikunting Nah Seperti Ini Kita Mau Tempel Tempel Gini Jadinya Nanti Sokot Ini Punya Kanela Kanela Tempel Tempel Ada Satu Dua Tiga Empat Kanela Tulis Kanela Tulis Disini Kamela Tulis Ayat Khafalan Kita Hari Ini Ayat Khafalan Kita Hari Ini Dari Mas 9 Ayat 2 Ya Mas 9 Ayat 2 Yang Selamat Aku Aku Mau Bersyukur Kepada Tuhan Dengan Segenap Tidak Aku Mau Menceritakan Segala Kekuatan Yang Ajai Kekuatan 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 Setelah Kak Nela Tulis Di bawahnya Ini Kak Nela Mau Bersaksi Kak Nela Dalam Kehidupan Kak Nela Kak Nela Merasa Bahwa Tuhan Selalu Menyapai Kak Nela Tuhan Itu Ada Setelah Kak Nelanya Mengalami Susah Mabung Senang Tuhan Selalu Menghibur Kak Nela Dengan Bukti Yang Nyata Kak Nela Rasakan Tuhan Menghibur Kak Nela Melalui Keluarga Melalui Teman-teman Yang sudah Tuhan Setiakan Buat Kak Nela Nah Untuk Itu Kak Nela Sangat Berterima kasih Untuk Penyamparan Tuhan Di dalam Adik-adik Bisa Nulis Seperti Ini Kalau Ini Kak Nela Nulis Adik-adik Terserah Mau Nulis Mau Menteritakan Tentang Apa Kebaikan Tuhan Yang Sudah Adik-adik Alami Di dalam Adik-adik Adik-adik Bisa Bercerita Oke Di belakangnya Kak Nela Kasih Iyasan Kak Nela Menulis Begini God is Good All the Time Karena Kak Nela Merasa Bahwa Tuhan Itu Selalu Baik Di dalam Setiap Jidupan Kak Nela Karena Karena Kak Nela Selalu Mencintai Nelan Ini Kak Nela Tulis Nama Kak Nela Kenapa Kak Tidak Ditulis Karena Nanti Ini Mau Kak Nela Gantung Gantung Dimana Dimana Boleh Ditulis Nama Kenapa Supaya Orang-orang Bisa Melihat Oh Kak Nela Sudah Berbagi Suka Cintanya Melalui Cerita Ini Supaya Orang-orang Bisa Bersuka Cinta Menggunakan Suka Cinta Kita Bersama Tuhan Oke Nah Jadi Kita Tadi Sudah Mendengar Deman Kita Sudah Mengikut Aktivitas Sama Kak Nela Nah Ini Kita Diberikan Kesempatan Untuk Memberikan Persembahan Nah Teman-teman Adi-adi Bisa Melitikan Persembahan Ke orang tua Nah Kalau orang tua Bisa Beribadah Secara Kesai Dan Persembahan Adi-adi Akan Diberikan Lewat Kelaki-adi Di Ibadah Tersebut Atau Adi-adi Bisa Minta Orang tua Untuk Menyalurkan Persembahannya Melalui Teknik Di bawah Ini Serta Bisa Melalui Scan Pembeli Di atas Untuk Aplikasi Bope Gana Ovo Link aja Atau Gombek Dibetan Lainnya Nah Gitu Ya Jadi Selamat Mempersembahkan Tuga Selamat Yang terbaik Ya Pak Berarti Kalau Gitu Harusnya Hidup Hidup Kita Harus Di Dalam Tuhan Bang Gitu Jangan Yang Seperti Lagi Kalau Hidup Tanda Yesus Seperti Donat Dibetan Lubang Kecil Kita Lagi Siap Kak Adik 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 Berdiri Ya Kita Mau Melakukan Gerangan Duda Siap Kak Siap Seperti Donat Seperti Donat Seperti Donat Tak Tidak 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 Ada Lubang Kecil Tidak Hatimu Hidup Suara Seperti Kumpul Seperti Kumpul Seperti Kumpul Hidup Suara Suara Seperti Kumpul Tidak Ang Sedikit Langsung Tidak Tidak Suara Iesu Seperti Dabon Seperti Dabon Seperti Dabon Dabon Iesu Seperti Dabon Ara Suca Kita Ya La Ma Dibu Ara Suca Kita Ya La Dibu Ara Suca Kita Ya La Dibu Ya Kak Kira-kira adik-adik mau nyanyi hidup yang kayak apa ya kak ya? Hmm Seperti Donat Yang ada lugang Seperti Keropo Yang Kalau menangin sedikit Langsung Melayu bang Atau kayak bakpao Bakpao Haa Kak Tren yang hidup kayak bakpao Kak Mela juga Adik-adik juga kan pastinya Oke Intinya Cerita hari ini Kita Belajar Berbagi Berita Sukacita Caranya gimana? Selalu bersyukur Dan Bersukacita Atas Karya Tuhan Di dalam hidup kita Dan Kita Mau Membagikan Sukacita Itu Buat Semua Supaya Kita Bisa Tersansi Tersansi Ya kak ya Malu Mencinta Kita Kita Maksudkan Dari penjuan Ya Dari Kita Mau Bersyukur Aisyah 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 Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memiliki bimbing kami, baik waktu kami bersusah maupun kami bersuka dan tetap ada di dalam kehidupan kami, terus menopangkan. Bapak, kami bergerak saat ini untuk apa yang dialami oleh bangsa kami, Tuhan, bangsa kami bergerak untuk mengadami Tuhan, kami bergerak untuk para dokter, Bapak, Ibu dokter yang menjadi kekuatan dan pekan, Tuhan, untuk menjaga kami, untuk tetap melindungi bangsa ini, Tuhan, supaya tidak semakin terjerumus dalam pandemi ini, Tuhan. Tuhan, berkati mereka, berkati setiap orang yang ambil bagian dalam mengatasi pandemi ini, Tuhan. Bapak, berkati juga orang-orang pemimpin-pemimpin kami yang menanggungi kebijakan untuk menangani pandemi ini. Bapak, berkati juga orang-orang pemimpin kami, Tuhan. dan berikan kami supaya kami mahu menjalankan kemampuan dan kemampuan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik di sini, yang masih sekolah, yang masih belajar ya Tuhan, kami berdoa supaya adik-adik bisa mengikuti pelajaran yang lebih baik walaupun masih belajar perjalanan online, kita berikan hikmat, kita berikan kekuatan untuk tetap fokus, belajar dengan fiat, dengan rajin, sehingga hasilnya pun boleh memperolehkan anak-anak-anak. Bapak, dekatilah orang-orang kami, yang masih mencari untuk, anak-anak-anak-anaknya untuk, dekatimu yang tenang untuk keluarga kami, dekatimu mereka yang penjel untuk kehidupan kami, terima kasih, Tuhan. Tuhan, tanamkan cita-cita untuk dalam keluarga kami dan Tuhan. Sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah ini, kiranya cita-cita dari Tuhan saja, yang boleh kami seber, dan kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan. Kejalanan nama, Bapak, Yesus, Tuhan, dan Tuhan, dan bersyukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Amin. Nah, kita mau mengucapkan salam bata buka tadi. Tetap, apa kan? Tetap bersuka. Tetap bersuka cita di dalam? Tuhan. Di dalam Tuhan. Oke. Selamat Hari Minggu. selamat menikmati